Hai penghuni ruang tengah gimana kabar kalian tentunya baik-baik saja kan Apa jadinya bila ada pria lain yang nemenin istri kalian saat kalian gak ada di rumah Waduh pasti bakalan terjadi yang kangen gak dong Tapi ternyata ada loh di dunia ini dimana para suami malah dengan suka rela berbagi istri ke pria lain Seperti yang akan kita bahas di video kali ini Tapi seperti biasa buat yang belum subscribe yuk sama-sama buat menekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat info menarik dari ruang tengah Dan jangan lupa juga buat berbagi berbagai info menarik lainnya yang ada di dunia ini ke teman-teman dan ke sosial media kalian Masyarakat Eskimo yang hidup di kutub utara dan Siberia Timur memiliki tradisi unik yang cenderung nyeleneh dalam menjalani kehidupan Tinggal di lokasi terpencil dengan cuaca ekstrim membuat masyarakat Eskimo harus mampu saling bahu-membahu Membantu dan berbagi demi mempertahankan kelangsungan hidup Mereka terbiasa menganggap satu sama lain sebagai saudara dan berbagi segalanya Mulai dari makanan hasil buruan, persediaan hingga barang lainnya yang dianggap penting Bahkan sampai istri juga dibagi Pria-pria Eskimo terbiasa berbagi istri dengan saudara-saudara mereka Tradisi berbagi istri ini biasanya dilakukan saat rombongan si suami sedang berburu Pria Eskimo yang kedapatan meniduri istri temannya tidak akan mendapatkan cap jelek atau gunjingan dari masyarakat Malah pria ini mendapat gunjian loh Karena meniduri istri orang lain saat suami sedang berburu jauh dari rumah dianggap mampu mengurangi kesepiannya saat ditinggal sang suami Berbagai istri dapat dilakukan melalui pernikahan yang terstruktur yang dilakukan secara bersama Misalnya saja dengan saling bertukar pasangan atau secara inklusif meniduri istri teman yang sedang ditinggal Karena hubungan intim dengan pasangan orang lain merupakan tindakan yang lumrah untuk dilakukan Maka apabila seorang wanita mengandung anak yang bukan berasal dari suaminya sendiri Ia tidak akan mendapatkan hukuman Ia tidak akan dijauhi dan tidak jadi bahan kuncinya Sebab hadirnya anak bagi masyarakat Eskimo dinilai sebagai kemampuan sang istri untuk memberikan keturunan dan melanjutkan kelangsungan hidup Sehingga apabila sepasang suami istri tidak dapat memiliki keturunan mereka bisa mendapatkan anak dari pasangan lain Ketika pria Eskimo sudah memiliki jadwal untuk pergi sementara waktu dari rumah Biasanya mereka akan mengatur kesepakatan antar saudara yang akan menjadi suami kedua Suami kedua akan diberi kepercayaan untuk melindungi sang istri termasuk untuk tidur bersama Tradisi berbagi atau bertukar istri dalam kehidupan penduduk Eskimo sangat erat dan sulit untuk dipisahkan Biasanya pertukaran istri dapat diperbolehkan setelah pasangan melakukan sebuah ritual bernama sense yang dilakukan oleh orang dukun Selain berbagi istri dengan saudaranya, masyarakat Eskimo ternyata juga terbiasa berbagi atau bertukar istri dengan orang asing Seperti wisatawan atau pedagang Pria-pria Eskimo juga memiliki kesempatan untuk menikah lebih dari satu orang wanita Poligami dalam tatanan hidup masyarakat Eskimo dinilai sebagai tanda bahwa seorang pria memiliki kekayaan yang lebih dari cukup Sebab ia mampu memenuhi kebutuhan para wanita yang ia nikahi Walau tingkat poligami di Eskimo menurun, saat agama Kristen diperkenalkan pada masyarakat Praktek memiliki istri lebih dari satu yang dilakukan masyarakat di kutub utara itu tidak hilang Uniknya lagi, beberapa kelompok penduduk Eskimo yang tinggal di wilayah Siberia Timur dan North Pole Amerika Utara Punya alasannya lebih ekstrim saat melakukan pertukaran istri ini Mereka percaya bahwa dengan bertukar istri antara satu dengan yang lain Mereka mampu mengubah identitas individu dan membingungkan roh jahat Hal ini akan menguntungkan masyarakat Eskimo Karena saat roh jahat kebingungan mengenali penduduk setempat roh jahat tersebut Akan kesulitan untuk menjatuhkan bencana pada pasangan atau keluarga mereka Gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya